Yes, seperti juga harapan orang-orang lain juga yang berkeluarga, semoga tetap langgang, sampai kakek nenek. Gampang juga sih punya pasangan selebriti juga, jadi pasti banyak pressure juga, jadi bener-bener mereka selalu bisa langgang dan lancar terus. Bisa menghadapi semua tantangan ke depan, dunia akhirat mereka selamat. Berjalan dengan baik aja dan saling respect terhadap keduanya. Kalau gue sih, yang paling berat, ngidupin ya. Berwas kone, kasih makannya. Dinikmatin, berat gue kan tetap ada. Kan jawaban cepet, kalau jawaban cepet spontan kayak gitu. Insya Allah gak ada yang paling berat lah mbak, karena kita selalu bersama lah. Siklise ya, kita katanya ngobrol. Siklise-klise. Mau dibantuin? Ya enggak sih. Dibilang berat, maksudnya ya enggak berat. Dibilang enggak berat. Enggak berat lah, kan ada anak-anak yang nemenin juga kan. Sangat berharga ya, nomor satu ada keluarga emang kita. Ya. Keluarga besar. Dulu, waktu masih jaman pacaran, Gue tuh tipikal laki-laki yang pacar nomor dua. Keluarga gue nomor satu. Dan gue udah sadar gitu dari dulu. Se, apa, se enggak cocoknya gue sama nyokap gue, se enggak cocoknya gue sama bokap gue misal andai gitu. Sama kakak gue sama adik gue, gue tetap sayang sama mereka. Begitu punya keluarga sendiri, wah jangan tanya. Bagi gue, keluarga tuh artinya sangat besar dan Cuman gue gak mau terlalu gimana ya, dalam artinya gini. Walaupun gue sekarang udah punya keluarga, Gue sadar bahwa keluarga gue ini adalah titipan dari Allah. Kayak anak gue aja gitu. Gue harus siap. Anytime, apakah gue dipanggil duluan atau mereka dipanggil duluan, Itu tuh Allah yang ngatur. Jadi, atau kayak misalnya gini deh. Pada saat anak gue, Jadi dia memutuskan untuk menikah. Tandainya kan gue harus siap untuk melepas gitu. Nah itu udah gue tanamin dari sebelum gue nikah. Bahwa semua yang gue bawa sekarang ini adalah insya Allah adalah petitipan. Dan gue harus siap untuk itu. Anak bagi saya emang segalanya deh. Kayak dulu saya mikir, Kalau saya kerja, punya uang, Belanja buat saya gitu. Ada yang temen saya, Entah, Fenn, kalau udah punya anak, Pasti mikirnya, Apa-apa buat anak gitu. Ya itu kejadian buat saya. Jadi Alhamdulillah sekarang saya bisa 24 jam sama anak saya, Karena saya pikir anak, Setiap momen, Apa aja buat anak, jadi suaminya lupa. Oh enak aja. Setiap momen saya, setiap hari itu, Saya bisa ngikutin sama anak saya. Diizinin untuk kak kerja. Gitu ya. Aku bilang, aku sendiri bilang makasih, Selama ini udah jadi suami, temen, Ayah yang baik buat anak-anak. Semoga terus sampai, Mau termisahkan nikah. Sampai lama nih. Ya surprise sih sebenarnya, Kalau ini sih, Akhirnya bisa nikah dengan, Dengan, Orang yang beda profesi, Dari dunia yang beda, Dan kamu bisa ngertiin itu. Ya Alhamdulillah ya, Maksudnya ini sih, Makasih kamu bisa ngertiin itu, Walaupun dulu, Agak sering ngorek-ngorek, Tapi, Alhamdulillah, Hampir sekarang, Kita akhirnya bisa bikin satu keluarga, Punya anak-anak, Dan, Makasih kamu bisa, Bisa full time buat anak-anak, Ya mudah-mudahan dikasih rezeki, Dikasih kesehatan, Nama Allah, Bisa terus, Mimpin, Kalian semua. Doain aja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!